Intro Enam grup band lokal Kabupaten Pangkep tampil pada final Ramadan Akustik Religi yang digelar oleh Kodi 1421 Pangkep di Cafe Jalan Cerita Sabtu Malam 9 April 2022 Sebelum tampil di final, pihak panitia telah melakukan seleksi video dari 12 grup band dipilih 6 grup band yang lolos dan tampil di final Ajang unjuk kebolehan atau bakat bagi para musisi muda ini mengungsung tema Semangat Sambut Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah melalui Festival Akustik Religi sebagai bentuk bela negara melalui seni musik Dan di 1421 Pangkep, Letnan Kolonel Infanteri Henki Van Triardo Festival Akustik Religi ini menunjukkan wujud bela negara melalui seni musik Lebih lanjut, Dandim 1421 Pangkep mengatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk menggalang rasa solidaritas yang bisa mengangkat serta menampung apresiasi seni generasi muda Kabupaten Pangkep membantu meningkatkan kreativitas pemuda dalam hal bermain musik mempererat rasa persatuan dan persaudaraan antar pemuda sehingga tercipta situasi yang amat dan tentram menumbuh kembangkan semangat kebersamaan motivasi dan sportivitas milenial dalam bidang kesenian mendorong sinergisnya peran serta generasi muda dalam berkreativitas dan berkarya sebagai partisipasi dalam upaya bela negara ia menyampaikan selamat kepada finalis dan juara yang telah melalui tahap seleksi dan menjadi juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Lekol Infantri Henki Vantriardo Komandan Kodi 1421 Pangkep hari ini tanggal 9 April 2022 kita sedang berada di Cafe Jalan Cerita dalam rangka menyaksikan Grand Final Ramadhan Akustik Religi kegiatan ini kita laksanakan menyambut Ramadhan 1443 Hijriah dan melalui festival akustik religi ini ini menunjukkan salah satu wujud bela negara melalui si musik saya mengucapkan selamat kepada para finalis terutama para juara yang sudah melalui tahapan seleksi, tahapan pencurian dan semoga ini menjadi pengalaman berharga bagi adik-adik yang sudah ikut berperan serta dan menjadi motivasi bagi yang lain juga untuk berkreasi sekaligus berprestasi untuk yang finalis ini kemarin pendaftar 12 atau 9 jadi tahapannya kita laksanakan terlebih dahulu para pendaftar mengirimkan videonya kemudian juri menilai video-video tersebut dan akhirnya terpilih 6 video yang memenuhi syarat dan berkompeten untuk masuk ke final jadi ini sudah melalui tahapan cukup lama itu yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV